Halo semuanya pembagi channel, gue aja di video kali ini gue bakal coba untuk main solar leveling rise lagi tuh teman dan oke jadi di video kali ini kita bakal coba untuk nge-review senjata Phoenix A10 ya cuy karena kebetulan senjata Phoenix itu sudah terkena buff yang sebenernya lumayan banget ya dan seperti biasa akun ini masih dipinjemin sama akunnya si Bang Step ya saya lagi thank you banget buat Bang Step yang sudah minjemin akun ini cuy dan kita langsung cek saja guys ya disini powernya udah 215 ribu dengan attack 30 ribu jing 30 ribu guys tapi kalau misalkan makin gini harusnya berapa? 220 ribu guys akun ngeri cuy anjir dia ini apaan? oh chain of blood ya wah ini lumayan nih guys ya ini lumayan cuy yang udah legendarnya bagus ya chain of blood guys sudah terkena buff ya tapi kita disini bakal fokus ke Phoenix aja ya Phoenix Soul ini senjata nya sudah terkena buff ingatnya disini dari Phoenix itu seinget gue penambahan buffnya dari DMX sama dari A5 ya gue lupa guys di A berapa tapi seinget gue di A5 deh dan oke kita mungkin bakal langsung baca saja disini untuk pasifnya ya disini efeknya adalah kalau misalkan kita menggunakan ultimate kita akan mendapatkan yang namanya firebird soul effect setiap panah ke 3, 6, 9 ya dan juga kalau misalkan kita menggunakan basic attack terkena sampai 3 kali ke musuh ya itu kita akan mendapatkan efek firebird of soul juga nah disini untuk firebird soul ini adalah the user core attack kita bakal berubah namanya menjadi flameshot ya dan juga flameshot ini bakal damage nya meningkat 80% per firebird soul instant dan disini stacknya sampai 3 kali berarti total 80 kali 3 kalian hitung aja tuh ya maksimalnya berapa guys ya kemudian kalau misalkan kita menggunakan flameshot itu langsung mengonsumsi semua firebird soul nya jadi gak permanen ya kalau misalkan pengen ngisi lagi yaudah gunain lagi apa gunain lagi Phoenix Rapid Fire nya atau gunain basic attack ya supaya mendapatkan efek firebird soul disini bintang satunya adalah bisa langsung penuhin 30% dari core gawk kita setiap panah ke 3, 6, 9 dari Phoenix Rapid Fire dan juga untuk flameshot nya itu kalau misalkan kena musuh langsung menuhin core gawk nya sebesar 50% guys jadi ini senjata bisa dibilang sistemnya hampir mirip kayak Elysia cuman bedanya ini gak langsung instant cortex langsung penuh gitu enggak ya tapi ada tahap-tahapnya tapi menurut gue ini apa Phoenix Soul ini untuk cortex nya pasti bakal ngeri banget sih guys kemudian bintang 2 nya disini bisa ningkatin fire damage 10% yang selanjutnya adalah di bintang 3 nya disini serangan terakhir dari Phoenix Rapid Fire akan mendapatkan garansi ya 2 firebird soul effect dan juga firebird soul effect nya akan meningkat menjadi 4 instant ya jadi yang awalnya 3 itu ditingkatin ya menjadi 4 teman-teman bintang 4 nya disini nurunin cooldown dari ultimate 20% kemudian untuk bintang 5 nya disini setelah kita mendapatkan firebird soul nya menggunakan Phoenix Rapid Fire atau basic attack kita akan mendapatkan ulang kembali ya firebird soul yang sudah dikonsumsi cuy dan juga nanti langsung 100% core gawk kita menggunakan flameshot ya gila cuy ini sebenernya buff nya itu ada di ini ya guys ya tadi gue sempet baca lagi ada di ini tier 1 ya flameshot nya kalau misalkan kena itu langsung penuhin core gawk nya 50% ini bagus banget sih dan sebenernya itu ada senjata yang di buff lagi tuh yang jadi ini ya yang jadi makin bagus banget sih ini moonshadow ya senjata support yang bener-bener bagus banget ya cuman sayangnya disini masih bintang 1 guys dan yang paling penting adalah moonshadow tuh harus bintang 5 ya karena buff nya tuh di bintang 5 guys jadi kalau misalkan bintang 1 sampai 4 itu gak ada ya cuy dan oke kita mungkin bakal langsung gaskan saja untuk akunnya seperti apa ya attack nya 30 ribu guys dengan total power 220 ribu cuy kita tes dimana guys enak ya kalau senjata-senjata gini anco nyoba di gates ya di gates mah masalahnya udah terlalu ini cuy udah terlalu easy ya paling di story sih story hard kali ya kita nyari yang apa ya yang elemennya api ya disini paling guys lawan fakna ya fakna fakna hard nah elemen api nih cuy coba kita tes ya kita tes nih guys tapi ini perlu healer gak sih bro gue takut mati guys satu lagi ini kali ya oke gaskan kali ya gue penasaran juga eh tapi skillnya belum kita ubah coy skill 1 skill 2 nya belum diubah guys tidak masalah tidak ada yang perlu ditakutkan ya dari akun dewa guys oke langsung kita skip saja slow oh dia pake skill angin ya slow kita skill ini dulu tuh core technya jadi cepet menu ya ini kalo misalkan menggunakan baju yang solid ya beh core technya cepet menu guys langsung kita buff lagi eh gak harus ditahan ya skillnya ya lupa gue anjir gue baru sadar guys gue lupa gue sorry ya gue gak ini coba tadi gak nahan skill nya santuy kita bawa mana aja bentar suara gamenya kayak kegedean guys kita singkat lagi buff lagi langsung tahan buh ngeri sih dar eh gila cuy abis ultimate langsung core technya ya lumayan ngeri guys sebar kita gak usah ini ya gak usah terburu-buru ya gue pengen ngespam ini lagi ngespam ultimate nya teradat 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 langsung core tech buh gila ngeri sih asli 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 bagus banget ini senjata ya cuy sayang ini senjata munculnya ini sih baru-baru ini ya coba dari awal guys vulkan raid tidak akan gue ambil tidak akan kita incar ya gue juga gak tau kenapa vulkan raid sampe dapet berkali-kali anjir sebenernya kalo misalnya dikasih phoenix phoenix ini nih ya gue tidak akan menolak guys anjir tapi storenya udah udah kelar 100% co dimana lagi ngetesnya ya ngetesnya dimana ini kali ya intuition ya oh iya gue kemarin akun gue ini co di di try apa di cowok ini ya dimainin ya di jokiin anjing untuk melawan 3 kelabang anjing sama anak discord guys oke kita gas kan anjir sakit juga lu racunnya sakit juga jack kalo gue sih disini kemarin pake ini ya pake yang apa ngumpulin cepet ya kalo ini kelamaan kayak sebenernya oke eh masih ada aja basic attacknya lebih enakan ini co daripada vulkan raid anjir vulkan raid bener-bener kurang guys oke kita langsung ultimate lagi bam enjir bikin kaget aja lu langsung kasih paham buset darah gue darah gue chill aja kali bro eh belum mati anjir mana anjir yang belum oh oh kesini ya lupa gue guys lupa gue lupa gue soalnya jalannya dikira disuruh kesona anjing belok guys hati-hati ya disini aja keluarin ini guys keluarin bola-bola sumpah tuh sakit banget co langsung kita cortek bam asli si buff tier 1 nya tuh sangat ini ya sangat apa bagus banget guys jadi corteknya cepet penuh anjir nambah 50% bro kita buff lagi disini aduh udah udah ntar mati anjir nah langsungnya kita cortek nih ya bam gila ngeri cuy santuy kita nungguin ultimate nya aja guys kita nungguin ultimate guys anjir bolanya apa kesini-sini anjir harusnya mati nih cortek bam gila cuy ngeri parah anjing senjatanya guys gue gak tau sih apakah emang ini efek karena akunat dewa atau gimana ya tapi kan ini mode hard ya mode hard terus statsnya paling akhir guys harusnya tidak separah itu di make tapi ini bener-bener gila banget co anjir di makenya di luar nalar guys paling sih udah sih ya testnya disitu doang ya test dimana lagi co udah gak ada lagi paling trial ya trial tapi masalahnya elemennya ini co elemennya gak ada elemen disini ya dia belum kuat kah 53 guys 52 nah kita tes disini aja kali ya kita tes disini aja bro nge breaknya cuma sekali doang ya begini aja kali ya gaskan ayah gaskan ayah gue takut tadi bossnya nge breaknya bakal dua kali guys kita majuin dulu holy giant knight ayo sini ayo sini ayo sini maju ya Allah ada shield-shieldan guys wah shield-shieldannya sering muncul gak nih cu sering muncul gak nih guys anjir core technya dua kali kah anjir dan gue sekarang guys wah sabar 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 gue gak fokus nih mena nih dari tadi nih wah anjir dan oke lah ya jadi mungkin video sampai sini dulu aja kalau kalian suka sama video silahkan like kalau gak suka silahkan dislike sampai jumpa di video selanjutnya dadah dadah